Bagaimana yang buncin kita itu berpedoman menyayangi sabar dan telaten ya mbak tapi lagi barangnya kaya ini kematangan akar kematangan batang tapi media ini kok ini pertanggung jawabannya sesepuh Mbah komentar anda kenapa ini sengaja medianya nggak diganti Merton yang segini besar dan sudah siap ini katanya belum belum sempat dikeluarkan apa alasan penjaringan membiarkan terlantarnya media ayo tanggung jawab lomba durung kok hahaha nyelak nosing wis ke babut sampai sakit aduh memang ada yang sakit sakit itu memang harus diopati dulu Oke udah beberapa kali pengobatan udah lumayan lumayan nanti kita lihat kesana ya Mbak ini intinya sama sekali belum pernah keluar belum sampai satu kali lokal belum belum basuh F Merton ini Merton kira-kira Semen isok mikir diwebro iki akarik kayak gini bro yuk lho ngeroni bro ya cuman lah ngeri bro terus Siki kembangnya kayak gini bro ini ini yang tadi sempat dibahas iki nggak boleh ditukuin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang temen-temen hari ini saya akan berkunjung salah satu beliau senior sesepunya bonsai beliau yang selalu memberikan banyak masukan petua dan kadang-kadang Hai tanpa kita sadari itu yang dilakukan beliau jarang sekali kita melakukannya itu kelihatan kan Hai tuh basuh F Merton Waalaikumsalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Waalaikumsalam Jokok ngarit sama lepakannya pedos ya Wotan Hahaha Beri beri Oh siap 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 Pembesaran Ini 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 Pembesaran tapi kan Cek orang gangguin bong temen-temen Itu ternyata Dolek bong tuwek lah Ini ini makin dibuang apa enggak Dibuang apa enggak Ini berguna sekali Loh Ini ditanam lagi apa diapakan lagi bah Wah kalau ditanam loh Kebanyakan Kebanyakan Berarti diapakan Enggak pernah Enggak pernah Bikin pupuk Bikin pupuk Anda penasaran dibikin pupuk Makanya kita ikuti Saya boleh masuk mba Alhamdulillah Beliau ternyata Suasananya begini Pokoknya ini geropioan Bias Biar siap Enggak siap Pokoknya ilmunya dicaluk Moga-moga ilmunya yang dicalurkan beliau Ini manfaat buat kita Para pemula Bonse pemula Kita kupas ilmunya Mbak Suket Karena Satu-satunya Beliau ini Identik dengan Merton Sampai ini Golek Merton Tak bisa Akan bersaing ketat Dengan beliau Mode itu ratunya Merton Tapi Yang Hali Yang Hali ini kita bahas Kok penasaran Ngurangin Ngurangin Yang apa itu Dibentuk Pembentukan Bonsep Ini biasanya Saya potong Saya tancap-tancapkan Seperti ini Mana-mana-mana Oh ala Ini Kecil-kecil Sancang Di gelas-gelas Gini apa Di gelas-gelas Ini Nah Ini buahnya Gini Nah Ini Yang ini Dari biji Oh Biji Ini dari biji Biji Sianci Aduh Ya Nenut 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 Nah Setelah Nenut Ini Kemengean Ini Ini umur 2 tahun Setelah Ditancang Gini Nah Dibasar Ini Anu mbak Kimeng Kimeng Tapi Sudah air terjunan Gini 2 tahun Ini Ini masih Gerak dasar Belum Rantingnya Belum Belum Nanti Ada prosesnya Lagi Kalau jendengan Gini Gerak dasarnya Sudah rampung Kelebihan 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 Gerak dasar Gak seksi Lagi Ini Hari ini Saya Pengen Mengacu Dengan Popok Penjerengan Rahasia Ini Betulnya Tapi Memang Mau Dikasihkan Sama Pemula Ini Daun Daun Hasil Rempesan Terus Dipotong Potong Loh Loh Sik Bentar 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 Sik Alat Yang perlu Dibahas Ini Teman Teman Saman Kalau tahu Alatnya Ini Tidak 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 Bentar Mbak Iku Caluk Caluk Bawahnya Bawahnya Buding 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 Dirangkep Jadi satu Dipaut Dipaut Akhirnya Jadi gunting Jadi gunting Jadi gunting Buat Kuat Sekali Sekali Gunting Ini Ya Bisa Melentes Tapi Akhirnya Habis Belum 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 Belentung Lentung Betul Terus Sekarang Bikin Bikin Lebih Terus Umpamanya Buding Buding Pakai Tataan Tataan Gede Ya Ya Dugel Cerok 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 Cepat Habis Kayunya Habis Akhirnya Nemukan Cara Konsepnya Gunting Besi Konsepnya Gunting Besi Cicetak Caluk Sama Buding Langsung Dibuat Kerajang Gitu Bawah Kerajang Ini Itu 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 dulu Ilmunya Dapat Semedi Dibuat Tidak Ya Keterpasaan Lentung Akhirnya Mekir Enteng Ngeti Ya Gimana Tanaganya Biar Lebih Cepet Lebih Ringan Nah Ini Tahap Awal Kalau Bikin Popo Ini Setelah Ini Ya Kalau Udah Banyak Yoke Di BP Oke Oke Dicepur Saya Kembali Lagi Mbak Saya Kembali Lagi Tekad Keterbatasan Yang Ada Tidak Membuahkan Patah Semangat Tapi Terus Untuk Berkarya Gitu Ya Mbak Jadi Teman Teman Salah Satu Filosofinya Mbak Suef Ojok Ngersulo Pekoro Kekurangan Singono Gitu Ya Mbak Ya Tapi Manfaatkan Yang Ada Untuk Menjadi Perlatan Yang Lebih Baik Baik Lebih Ringan Ngenteng No Sip Ngenteng Tenogo Ngenteng Tenogo Berarti Setelah Diracam Ini Dijemur Pak Dijemur Setelah Dijemur Setelah Dijemur Dislep Ini Masih Proses Seleb Lagi Daun Apa saja Yang penting Tumbuhan Yang ada Di Kita Kalau Perlu Dicampur Nyari Nyari Apa Nyari Daun Yang Bagus Itu Seperti Daun Bambu Serat Bagus Daun Bambu Kalau Perlu Dilengkapi Daun Mauni Mauni Bambu Sirsat Tumbuhan Yang Agak Keras Berserat Kasar Bagus Setelah Itu Dijemur Bareng Enceng Gondok Enceng Gondok Sip Sip Mulai Sawah Ditebar Pahitan Enceng Gondok Damen Damen Sip Proses Ini Dijemur Dijemur Sampai Berapa Lama Sampai Berapa Lama Sampai Kering Dirasa Sampai Kering Maka Dicampur Dicampur Apa Campurannya Campurannya Yang Basah Sama Yang Kering Ini Kese Nunggu Kesuen Biar Nggak Nggak Apa Itu Nggak 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 Nunggu Jadinya Fermentasinya Oke Nggak Berdebu Mbah Fermentasi Berarti Memlukan Alat Bahan Tambahan Lagi Selain Daun Apa Mbah Selepan Selepo Ini Selep 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 Ini kopi Mbah Bukan Apa Apa itu Oke Tahu kan Ini Pasrah Pasrah Untuk menghaluskan kayu Lihat terus Pasrah Dikikik corong Corong Dikikik dudukan Lihatnya kan Ya teman-teman Sudahlah Ini Tidak bisa dikalahkan Tidak bisa dikalahkan Tidak bisa dikalahkan Pasrahnya jadi korban Untuk selepahnya Oke Bagaimana Tidak bisa dikalahkan Dimanfaatnya Jadi selepan Jadi selepan Oh Berarti daun-daun Itu akan masuk Disitu Dan hancur Corong Sip Oh Ya Untuk menampung Daun ini Yang kering Yang kering Masuk Masuk Pasah Masuk 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 Campur Campur Terus Carikan Apa itu Jocok Jocok Biar Tangan Tangan Sip Siap Hasilnya akan Lembut Hasilnya akan Lembut Gini Lembut Ini dua kali Atau tiga kali Bahkan lebih lembut Lagi Akan lebih bagus Akan lebih bagus Lagi Cuma yang jadi Bahasan hari ini Keterbatasan Peralatan yang Tidak terpakai Ini Dimanfaat Menjadi Selep Nah Gitu Konsepnya Padi Berarti Ini apa ini Mbak Ini Mbak Nah setelah Ini yang jadi Oh jadi setelah Di fermentasi Setelah diselep Setelah diselep Jadi satu Itu disemprot Oh disemprot Semprot pakai apa Mbak Kok lupa gak sih Loh Gak usah Loh Waduh Ini alatnya Bikin sendiri Daunnya Punya sendiri Dari itu Semua Loh Ini 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 alatnya Ada Produk Tanpa Menggunakan Kimia Jadi ya Ya sudah Ini jadinya Ini akan menjadi Pupuk yang top Top Ini teman-teman Masih Seperti apa Nanti kita bahas lagi Jangan kemana-mana Kita segera kembali Setelah pesan-pesan Berikut ini Bongi pas damang Mbak Mengacu Waduh Sampai santai Campuran Gilingan Daun-daun Setelah kering Digiling Kemudian Difermentasi Melendak Lanjuti Itu disemprot Pakai apa Pakai Pengure Jadi biar Lebih lembut Atau Penghancur Penghancur Melapuk Mikroba Mikroba Penghancur Daun-daun Itu ya Namanya Namanya Em4 Em4 Itu Kalau mau beli Pengure 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 Kalau mau beli Kalau mau beli Kalau mau beli Di toko pertanian Oh Anunya mana Anunya 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 Bahasa Indonesia Anunya itu apa Caranya 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 Sebelum disemprotkan Siapkan air Air Satu liter Satu liter Di botol Satu liter Dicampur 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 Sama Satu liter Air Terus ditambah Satu atau dua Satu dua Apa namanya Ini Gula tetes Oh gula tetes Gula tetes Sampahnya gula Terus Gula tetes Masukkan Dimasukkan Campur Disemprotkan Disemprotkan Ke Yang tadi diseleb Yang tadi diseleb Oke Yang tadi diseleb Jadi hasil selepan itu Semprot Disemprot Cocos Terus Ditaruh Di Kaleng Kaleng Ini jadinya Dicampurin Yang disemprot Tadi Ini pun Berguna Sekali Itu apa itu Bekas Bedian Bekas Diangan Tadi malam Dicuampur Yang sudah disemprot Dicampur Sama Kalau perlu Ada gerajen 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 Tapi kan Banyak-banyak Pokoknya Intinya adalah Semua tanaman Tumbuhan Apa itu Kulit Apa-apa yang sudah Berbentuk Kayu Kayu Yang bisa Gerajen Yang bisa diure Yang bisa dibikin Atau Ditambah lagi Kokopit Bukan bisa Yang penting Jangan bahan-bahan Yang beranek Ada kimianya Berarti ini organik Berarti bubuknya Sekem pun Sekem Nah Sekem pun ini Bisa dicampurkan Kulit 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 Beras Kulitnya Dicampur Yang digiling Oke Disemprot E4 Gula tetes Itu Dicampur Jadi satu Satu Kebetulan Tidak ada Yang baru Diselet Masih belum Belum Tapi yang penting Yang itunya sudah Yang sudah Jadi ini Ini dicampur tanah Lagi ya Pak Tidak Kalau dipakai Kalau dipakai Nanam Dicampur tanah Lagi Ini disimpan Selama Berapa Satu jam Nggak ya Lama Berapa lama Biar jadi Itu ya Sekitar Tiga bulan Tiga bulan Empat bulan Ya Enam bulan Sudah Bagus sekali Itu masih Perlu dicampur tanah Nggak Pak Terlalu banyak E4 Akhirnya lembut Jadi tanah Oh Gitu Tapi yang Kalau dipakai Media kan Bagusnya Seperti ini Ya Bukan Maksudnya gini Media itu Masih dicampur Tanah lagi Apa enggak Ya Pasir malam Biar enggak Terbuang Tanah Bekas Untuk Besarin Ya Ground Ground itu Dicampur lagi Ini Sama pasir malam Pasir malam Takaran Takaran berapa Satu dua tiga Atau Dua dua satu Tergantung Tumbuhannya Karakter tumbuhan itu Menentukan takaran Oke Kalau jenis peaches Dua dua satu Atau berapa Lebih banyak Pasir malam Pasir malam Berarti pasirnya dua Dua Pupuknya ini dua Pupuknya Satu Satu cukup Satu cukup Tanah Satu setengah Tanahnya Dua Oh satu Berarti dua satu Satu Pasir malam Biar Nanti bongkarnya Untuk Ganti media lagi Lebih mudah Pada saat kita mulai Peroning akar ya Mbak Berarti Dan ini Kalau segini Ini kan satu Gelang Berarti Iritnya minta ambun Daripada Belikan Aduh betul Cuman Ini Bila perlu Serintil Tai kambing Kapsul kambing Kapsul kambing Mungkin Lupa tadi Apa itu Rahsianya penjaringan Salah satu Rahsianya penjaringan Sekalian Diselep juga Dan di fermentasi Mbak Ilmu Tidak Tidak harus belit Begitu ya Tidak harus di amalkan Siapapun yang memberikan Pasti nanti Insya Allah Akan mendapatkan Siapapun yang memberi Lagi gitu ya Ya Hanya lagi Waktu gue Tidak harus belit Ya ya Masalah ya Saya kembali lagi Mengulang Saya kembali lagi Mengulang Mbak Serintil Pasir malam Cacahan daun-daun Sampah ini Yang sudah Namanya Lapuk daun Lapuk daun Tapi Kalau bikin sendiri Akhirnya Lebih irit Lebih bener Ya Waktu fermentasinya Tahu kualitasnya sendiri Tahu kualitasnya sendiri Sampai mau Seperti 2 tahun 1 tahun 6 bulan 3 bulan Sudah tahu Semuanya Mbak Ini memang Tidak sayang Ilmu ini diberikan Ya Ya Karena memang Adik-adik ya Adik-adik ya Yang saya jual Kan bukan ilmunya Tapi bonsenya Yang saya jual bonsenya Setelah bonsenya Dapet dari sini Mertonnya sekarang Koleksinya sudah berapa Banyak lagi Waduh Waduh Kebetulan Nak kelompuk nodok Belak Belak jual dulu Banyak Mbak Zueb Merton Ini lebih banyak Tanamannya di Merton Kalau Ada 1-2 Kesini orang Ada Kasih Ya Hitungannya Nempel Bakalan Bakalan Jadi Biar jadi dululah Tapi Itu Merton Apa yang lain Macam-macam Bukan Yang sekarang Lebih banyak Dijual Mertonnya Apa yang lain Merton sama Kimang Sianci Oh gitu Ya Cuma lebih Diaman-iman Mertonnya Ya Karena Ya Orang sudah Kenal itu Mbak Zueb Merton Dan dijaga Akhirnya Ya Tak simpan Mbak Mbak Koleksi Mohon maaf Jagoan ada berapa Ya Mbak Kehitung Itu ada Jagoannya 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 Sekitar 5 Kalau gak salah Itu yang sudah dapat Bendera Semua Pasti Gak Gak Pele-pele Pokoknya Yang siap Yang paling subur Keluar Keluar Yang sudah dapat Yang sudah dapat Keluar Keluar Yang sudah pernah dapat Bendera Masih ada Koleginya Berapa Ada Ada sekitar 5 Di belakang 5 Berarti masih sempat Boleh diintip Boleh 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 Oke Cuma ini jagoannya Tapi gak dijual Ini sementara jagoannya Mbak ya Mbak Ilmu Buat pupuknya Mudah-mudahan Ini berkah Mbak Insya Allah Manfaat Buat siapa saja Bermanfaat Untuk teman-teman Dan gak harus beli Ya Mbak Mungkin Ini Penutup Pesan Buat teman-teman Pemula Pemula bonsai Apa yang harus Mbak Sueb Merton Sampaikan Sama teman-teman Manfaatkan yang ada Gak harus terbuang Gak harus beli Ya Tetap Semangat Dan sabar Terlaten Ben Memu Burini Rezeki Sehingga Gede Karena Karena bonsai Itu adalah Telaten Sabar Tetap Semangat Oke Oke Mbak Sueb Belajar Dan belajar Belajar Terus Aku pun Belajar Terus Tetap Belajar Oke terima kasih Mbak Ya Sukses selalu Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati